Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa agar semua sektor usaha mengetahui pentingnya pengawasan perizinan serta tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal secara daring, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kota Waringi Timur menggelar sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada Kamis 13 Juli 2023. Dalam laporan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPM PTSP Kabupaten Kota Waringi Timur, Diana Setiawan mengatakan sebanyak 77 pelaku usaha di Kabupaten Kota Waringi Timur mengikuti sosialisasi ini. Mereka berasal dari perwakilan perusahaan dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Kota Waringi Timur, baik itu kehutanan, perkebunan, dan pelaku UMKM juga dilibatkan sebab belajar dari pengalaman kejadian lalu saat puluhan orang keracunan makanan yang dibeli dari salah satu pelaku usaha makanan di KOTIM. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi tentang implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kota Waringi Timur, serta tata cara penyampaian LKPM laporan kegiatan penanaman modal secara daring. Arti pentingnya untuk kegiatan ini, kegiatan ini kan implementasi pengawasan perusaha berusaha 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 berusaha. Jadi kita memang arti pentingnya memberikan pemahaman, penyertian kepada semua aspek usaha yang berlaku usaha, baik itu yang sekalang besar maupun yang sekalang UMKM, agar mereka mengerti, memahami bahwa pemerintah itu memberikan mungkin tapi wajib untuk diawasi. Nah itu yang arti pentingnya. Semua sektor usaha perlu mengikuti sosialisasi ini supaya mereka mengetahui pentingnya pengawasan perizinan dengan arah sumber sekretaris DPM PTSP setempat, fasilitator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringi Timur dan fasilitator dari Perkebunan Dinas Pertanian Kota Waringi Timur, Pungkas Diana Setiawan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringi Timur, Kalimantan Tengah, Norman Shah, INews melaporkan.